Hai saya Bert Linuxer, hari ini saya akan bahas suatu perangkat Android TV Box X96R Mini yang menjalankan Twister OS yang berbasis dari Ambient ini karena memakai image-nya Ratsa Zero dia punya driver, tidak semuanya berjalan dengan benar ya jadi saya harus pasang eksternal WiFi, itu juga pasang sound card, USB sound card ini saya harus pasang pop-nya karena tidak cukup, saya pasang juga USB hub 3 ini saya sambungkan dengan keyboard sama mouse nah ini tampilan desktop-nya seperti ini, ini saya memakai temanya macOS jadi untuk kemudahan perekaman itu display-nya saya setting ke 720p ya nah ini untuk sebagai sekilas informasinya untuk X96R ini menjalankan Twister OS yang tadi berbasis Ambient Ubuntu 20.04 dia menggunakan CPU Amlogic Cortex-A55 4 core, RAM-nya 4GB, GPU-nya Mali-G31 dengan driver open source Panfrost untuk resource-nya nah ini dia sekarang menggunakan RAM itu 2GB dengan swap-nya 600MB kalau dia full load itu dia kecepatannya 1.8 GHz, kalau idle 1.2 nah dia bisa buka aplikasi banyak, ini multitasking sekarang berjalan nah untuk coba sebagai contoh kita akan buka yang kemarin materi pelatihannya dari Pak Soki BMGOS nah ini LibreOffice yang paling baru LibreOffice Writer yang 7.2 nah ini yang paling baru dia di installnya lewat flatpack nah flatpack ini sangat mempermudah untuk urusan dependensi ya nah ini bisa jalan nah ini materi ini yang bisa dibuka lancar sangat smooth sekali ini nah ini juga kita bisa buka file kalknya nah ini materi pelatihan dengan yang ada di Youtube yang kita sediakan dengan Bapak Ibnu kita putar videonya ya untuk memutar video juga lancar ikut tanggal kita hanya inginkan di harinya aja tapi kita tidak perlu hapus tinggal kita melakukan lancar dia bisa jalan dengan lancar ya nah untuk aplikasi menggambar kita bisa pakai Inkscape Inkscape-nya juga yang versi terbaru nah ini yang versi 1.1 ini juga di installnya lewat flatpack ya ini enak banget pakai flatpack ini nah ini kita buka sebagai contoh filenya ini adalah file yang nanti kita mau coba untuk Citramanik ya nah ini buat nanti Citramanik kita pakai ini nah sekarang di Citramanik pun sudah bisa jalan di arm hebat ini aplikasi ini di develop oleh developer ID ya ini yang guna untungnya untuk export file tadi itu menjadi satu-satu dia bisa bermacam format bisa juga untuk CMYK oke nah ini tadi contoh hasilnya ini seperti ini yang tadi nah jadi dia sudah terexport satu-satu ya saya pernah sudah membuat videonya sebelumnya untuk menggunakannya nah selain itu perangkat komputer mini ini juga bisa untuk membuka browser ya nah ini tadi kalau mau download Citramanik itu dimana ini bisa ngambilnya di repositornya opensuse nah ini kok bisa nih nah ada apa paketnya debian tapi dia opensuse nah inilah hebatnya opensuse itu ada namanya opensuse build service ya nah ini bisa untuk bahkan untuk perangkat arm juga yang ini di developnya pakai ini di nah untuk YouTube perangkat ini juga bisa berlian lancar nih sebagai contoh saya akan memputar videonya teman saya Pak Haris ya ini menjalankan videonya tentang menjalankan perangkat yang mirip seperti ini tapi yang versi lebih murahnya X96 Mini dengan harga 300 ribuan ya ini YouTube juga berjalannya dengan lancar ya ini dia bisa fullscreen jalannya lancar banget untuk kalau yang suka coding itu bisa pakai text editor Gini ini bisa dipakai juga untuk mau compile C++ mau coding untuk python XML ini bisa bisa jadi perangkat ini serba guna benar-benar seperti PC biasa nah kalau kita mau coba jalankan games G-Compress ya ini saya belum tutup semua ini nah G-Compress juga berjalan bisa lancar ya lancar banget ya tuh ini semuanya berjalan multitasking nih tuh terhisas terpakai sudah 2,1 giga nah setelah aplikasi tadi ditutup semua ini resource nya turun ya jadi pemakaian RAM nya tinggal 500 mega sekarang kita mau jalankan aplikasi yang lebih berat kita akan menjalankan game 3 dimensi ini yang Astro Manage ini game pesawat yang 3 dimensi yang free software juga ya dia menggunakan OpenGL ini kita jalankan pakai Mali G31 dengan driver SpunFrost yang open source ya nah itu fps nya itu dapat di 38 masih lumayan kita coba kita coba ya ini cukup lancar ya gambarnya juga bagus nah ini padahal drivernya open source nih ini ini belum sempurna tapi udah lumayan ini hasilnya ya ya nanti kita coba game yang lebih rumit oke cukup saya nggak gitu pandai main game ini ya 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 itu 30 masih 30 fps dia nah kelebihan dari twister OS ini dia sudah mengiklutkan itu aplikasi box 86 jadi box 86 ini bisa dipakai untuk menjalankan aplikasi yang dijalankan oleh Windows untuk x86 nah ini kan padahal perangkat ARM tapi dia bisa menjalankan perangkat itu nah kita akan coba ya kita jalankan wine wine ini bukan katanya bukan emulator ya tapi ini resource nya cukup berat karena dia ini bukan natifnya x86 ya ini ARM nah kita coba ini udah jalan di kita coba ini udah wine desktop nya kita lihat nah saya akan mencoba itu game Unreal Tournament yang demo nih tuh ya ini karena ini sifatnya bukan natif tuh wah ada keluar Nvidia nya padahal ini bukan Nvidia nih ya ya dia ya ya resource nya langsung naik itu kita coba ya susah ini ngatur mouse nya ya ya kita coba jalankan ya ini game ini game ini game nya untuk Windows bukan untuk Linux tapi ini kita pakai wine ini pun game untuk x86 ya bukan bukan untuk ARM sebenarnya jadi ini pakai wine kita jalannya nah inilah kelebihan daripada box 86 ini kita bisa menjalankan aplikasi yang untuk arsitektur x96 nah ini ya memang jangan harap bagus ya ini juga driver nya juga driver masih open source jadi ini masih berat kita lihat tapi lumayan tuh kita bisa lihat tuh dia full load nah tapi memang gak bisa smooth ya karena ini bukan native tapi ya udah lumayan kalau punya ini dengan CPU yang harganya perangkat yang hanya cuma 600 ribu ini kalau kita beli desktop PC tuh cuma dapat CPU doang ini udah udah complete semuanya itu jadi oke saya rasa itu aja ini semoga video ini menolong terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih